Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Ukraina dorong Rusia ke arah pelabuhan. Paksukan Ukraina mendorong pihak Rusia ke arah pelabuhan sungai di selatan Kerson. Ini terjadi setelah Rusia memerintahkan pasukannya tinggalkan Kerson. Dilansir dari Reuters, para pejabat masih khawatir pasukan Rusia masih bisa mengubah Kerson menjadi kota kematian. Seperti yang mereka perkirakan, Rusia akan punya waktu setidaknya satu minggu untuk mundur. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Resnikov mengatakan bahwa Rusia memiliki kontingen 40 ribu tentara di wilayah Kerson dan intelijen menunjukkan pasukannya tetap berada di dalam kota, di sekitar kota, dan di tepi barat sungai Dnipro yang luas. Penarikan di Kerson akan membebaskan pasukan dari kedua belah pihak dan berpotensi bertempur di tempat lain. Rusia sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan menarik diri dari tepi barat Dnipro yang mencakup kota Kerson, satu-satunya ibu kota regional yang telah direbutnya sejak menginvasi Ukraina pada Februari. Sumber militer dan diplomatik barat memperingatkan bahwa langkah militer Rusia tidak berarti mereka kalah atau kemenangan besar bagi Ukraina. Rusia masih mampu melakukan ofensif atau serangan balik baru. Demikian berita terkini terkait Ukraina dorong Rusia ke arah pelabuhan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.